Kita cek dulu Nah selamat malam menjelang pagi Sedurur semua rahayu 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 Salam damai seluruh alam Sedurur semua dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan malam hari ini Atau di pagi hari ini Kita membahas lagi Aduh Jokowarek kena santet Jokowarek kena santet Tapi itu adalah drama Adalah rekayasa Bukan beneran Tapi hanyalah Setiang Kita sambil ngobrol Sambil rokok Karena malam ini Saya baru bangun tidur Yang sudah adil Monggo matur sebah nun Kita sambil ngopi Sambil santai Karena Orang ini pada gembira Jokowarek kena santet Nah santet Santetnya tapi Setingang Oh santetnya Setingang Tak Iya Setingang Kenapa saya berani ngomong Setingang Karena ini Karena memang Setingang Ada temennya Ada Saksinya Ada yang nyuting Tanya Tanya sama Bikri Mas Joko Kenapa Ngoceh terus Loh Saya ngoceh terus Sebelum Tiga orang ini Klarifikasi Mas saya Gue Ngoceh 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 Sampai kapan Anda kuat Mendengarkan Omongan saya Gitu aja Udah Kuatmu Sampai kapan Mendengarkan Omongan saya Mba Singo Lagi di Timur Leste Nanti Tanggal 20 pulang Tapi langsung Berangkat lagi Ke Amerika Gak pernah Selesai Yang gak Diselesaikan Kenapa Selesai Omah dia Gak diselesaikan Dia kan takut Coba Kalau berani Selesaikan dong Yang baik Kalau memang Orang yang Punya Pikiran Selesaikan Yang baik Kalau saya itu Orangnya baik Kok Dari dulu itu Saya itu Orang yang Paling Blokosuto Orang kampung Yang tidak Tahu apa-apa Kalau dulunya Saya memang Tinggal di kota Sekarang di kampung Orang yang Gak tahu Apa-apa Tapi Diajak Main-main Ya monggo Ya kan Enak kan Nama saya Kalau orang Ajak Main-main Saya Ayo Ayo Gue Mainkan Jokhara Jokhara Itu Dulu kan Mutah Blatung Perutnya Itu Hanya Bikin Drama Mas Samsudin Bikin Drama Bikin Acting Acting Entertainment Entertainment Tapi Jangan Diklaim Itu Nyata Itu Bikin Setting Yang Bikin Drama Drama Bukan Kenyataan Tapi Acting Acting Buat Drama Drama Kalau Masalah Pengobatan Yang Lain Saya Tidak Ikut Cuma Saya Pernah Menyaksikan Saya Pengobatan Pernah Ikut Hanya Saya Pribadi Saya Menggunakan Terapi Terapi Aku Puntur Lewat Bekam Dan Memakai Hipnoterapis Untuk Menghilangkan Sugesti Alam Bawah Sadar Si Pasien Yang Mempunyai Trauma Yang Mempunyai Rasa Takut Was-was Nah Disitu Yang Saya Pakai Rumah Jang Matur Semban Livia Assalamualaikum 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 Rahayu Setelur Saya Mengucapkan Kata Rahayu Mas Salam Damai Dikritik Orang Katanya Orang Jawa Tidik 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 Salam Tidik 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 Memahami Santet Belum tahu Makna Santet Bingung Ini Tidik Ilmu batin tingkat tinggi sebenarnya santet. Bahkan santet itu bisa buat pelet, bisa buat menyakitkan, bisa buat mengobati. Itu santet. Orang punya awal itu kelenjar getah bening, gue santet supaya sembuh. Bisa. Makanya belajari dulu santet, pelet, nyepet. Itu ilmu Jawa. Makanya oknum-oknum perdukunan ini grebek-dukun santet, grebek-dukun santet. Itu dia itu sebenarnya kepingin menginjek-nginjek budaya Jawa atau keilmuang Jawa sebenarnya. Iya tak? Iya untuk menginjek-nginjek. Oh dukun santet nih. Biar nama santet itu gak ada, dukun itu gak ada. Padahal dukun itu gelar kok di Jawa itu. Itu khususnya di Jawa ya. Khusus di Jawa itu dukun. Dugun itu orang yang mempunyai keahli yang khusus. Arema siap Malang Jawa Timur. Makanya Anda kalau gak mau dihocein ya, Anda ngomong baik-baik. Ya kan? Ngomong baik-baik enak. Kita dulu ini kenapa ini? Anak usah ya. Oh iya baterainya habis. Duluurku kita cabut aja. Nah gitu ya pemahaman tentang santet. Bongkar kedebulan. Ondok Nusantara. Kalau saya itu memang orangnya blokos utapadanya. Saya tampak tedeng, aling-aling. Apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan di publikasi tentang Youtube. Saya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi saya gak main-main. Dan saya bukan orang-orang halusinasi atau orang-orang numpang tenar. Bukan saya. Dari dulu tujuan saya baik. Tapi memang kebaikanku itu terlalu baik. Makanya kebaikannya dimanfaatin sama orang-orang baik. Kebaikanku dimanfaatin orang-orang pintar. Orang pintar itu pintar keblenger itu. Ayo si Opa. Pedagang burung ngaku Ustadz. Afret lah. Ngaji kagak, sholat kagak gelarnya Ustadz. Ustadz dari mana? Siapa yang ngasih gelar Ustadz? Gak ada. Ustadz akal-akalan doang. Oknum dia itu. Sosok angrupiah orang ya. Artinya rupiah aja gak tahu dia. Kalau gini-gini pintar ya. Pintar itu gak fitnah. Kalau itu asli, nyata. Banyak buktinya. Kalau gak percaya, tanya tuh si Badar, Pandawa. Rete seksinya dia-dia juga. Sampai kapan Anda berani mendengarkan oceang saya yang monggol ya. Pintar gak pusing ya. Dobel gak pusing. Pedagang burung. Gue tahu semua kok. Iya kan? Gak tahu gimana orang saya yang lihat mata saya sendiri kok. Gak tahu. Kalau masih di Pulau Jawa, itu pasti kedeteksi sama saya. Walaupun rumahmu jauh-jauh sana, masih ketemu sama saya. Kenapa? Mata saya banyak. Lokasi jauh-jauh ada semua. Yang disebut mata saya banyak itu bukan mata saya di mana-mana gitu. Karena ada temen, ada temen, ada temen. Nah, itu matanya banyak. Iya kan? Pusing-pusing deh. Wah, modar nih. Daguarek ngoceh terus mati sayang. Matilah. Orang itu keinginan kamu sendiri. Anda yang menginginkan dengan cara halus. Ya begitu. Itulah yang namanya karma. Karma itu begitu. Bukan karmi ya. Kalau di tempat saya karmi. Kalau di sana itu karma. Karmi sama karma. Pusing-pusing. Gue itu orangnya blokos utapadanya. Mana ada saya itu takut. Loh hancem. Surat cinta ini asli sayang. Mana? Gue tunggu-tungguin dari dulu. Kalau datang mau gue bodoh langsung. Untuk kupret aja. Ngomong doang. Sudah bikin laporan. Sudah upload di Youtube. Dihapus lagi sama dia. Elah. Double. Mau cah sendiri. Sampai matanya itu mau keluar. Mau saya laporkan si dua orang ini. Aduh. Mana si double. Hanya ngomong doang. Loh memang anda itu double. Yang gak ada habisnya ini. Kalau kamu masih sanggup mendengarkan omongan saya. Dengarkan terus. Tapi kalau gak sanggup. Anda mengatakan yang sebenarnya. Udah simple. Loh orang itu kalau salah. Ngaku salah itu simple kok. Gak banyak masalah kok. Udah gak ngaku salah. Udah. Begini. Kesalahan saya apa yang mana. Nanti saya betulin. Nah simple jadi orang sebenarnya kan. Gak usah ngeles sana. Ngeles ini. Aleh. Abis ya mau teman saya. Apa dipikir saya takut? Enggak. Saya gak takut. Double. Teriak double. Ya kan anda. Kalau saya double itu mana. Buktinya kan kelihatan. Kalau saya membongkar oknum perdobolan. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Secara ilmiah. Ilmiah. Kayak sunnah nabi. Kalau berani datang. Datang sudah berkali-kali. Anda datang ke sini loh. Kalau berani. Nongol lah. Kang Jokhara ikut pengaji yang dimelitar. Senin sama hari Selasa. Gus idam. Oh matur sembahan wun. Matur sembahan wun buat. Gus idam yang dimelitar. Ini imponya dari. Amin. Itu amin. Matur sembahan wun. Senin. Orang ini ya. Mending ngomong apa adanya. Kalau salah. Ngakui salah. Nanya. Aku dianggap salah. Salah aku dimana. Nah. Nanya. Jangan ngeles sana ngeles ini. Habis. Kalau sama saya. Sudah tahu saya orang frontal. Saya itu orangnya itu. Brokosuto apa adanya. Kalau A ngomong A. Kalau B ngomong B. Jangan suka. Ngomber janji ke saya. Begitu saja simple. Dan saya itu orangnya. Juga simple. Ya. Orang simple. Orang jujur. Kayak saya. Brokosuto. Masih dimanfaatin. Nama orang gila. Sedangkan saya tahu. Teknik-teknik. Emang sulap. Debus. Sampai Anda memahami. Tentang halusinasi. Yang katanya melihat jen setan. Dan saya bisa ilmiahkan. Dan saya pernah belajar. Kayak begitu-gitu. Saya dulu juga pernah belajar. Al-hikmah. Itu pernah. Tapi al-hikmah. Yang saya belajar. Ini enggak begitu. Al-hikmah. Yang saya belajar. Ini adalah ngaji rasa. Untuk menemukan. Jati diri kita sendiri. Biar memahamin dirinya sendiri. Biar spiritualnya itu. Logikanya main. Tidak halu-haluan. Nah itu. Yang pernah saya alamin di situ. Hey Rul. Waalaikumsalam. Ini namanya Wirda 22. Pendekar atau apa itu? Aduh. Ojuk loroh hati. Dan jangan pusing ya. Makanya kalau mau mendengarkan Oce yang saya. Anda harus kuatkan mental dulu. Pikiran Anda harus dikuatkan. Hati Anda harus dibersihkan dulu. Biar tidak sakit hati. Biar Anda menerimanya ikhlas lahir dan batin. Kalau nanti kamu pusing. Saya kasihan. Karena ucapan saya itu bisa mengobrak. Ngabrik pikiran Anda. Yang menantang. Atau yang mendukung. Halusinasi. Anda tidak akan bisa tidur. Mendengarkan Oce yang saya. Kalau pikiran Anda. Menjerumus. Dan mendukung. Seorang pendobolan. Gitu ya. Nah itu Jokornya. Kena batong itu asli tidak? Ya tidak lah. Itu kan dagelan. Itu Farida. Itu orang-orang dia. Biar dinaja. Biar ada besok kerik. Yang dulu. Kalau tidak dibekam pahanya. Ya kan? Hei. Loh saya itu. Kalau ngomong enak-enak. Ngomong santai. Pelan. Ya kan? Gampang dipahamin. Dan gampang didengar. Atau gampang dicerna. Kok kamu pusing dengan sendirinya? Yang salah ya kamu. Kamu tinggal nonton. Tinggal dengarkan. Apa yang saya sampaikan. Nah saya ikut-ikutan sama dia. Dia aja lah. Ambil baiknya. Buang jeleknya. Kan gitu. Kalau di sana bilang. Oh ambil baiknya. Buang jeleknya. Semuanya bagi saya jelek kok. Gimana? Ya saya buang kan gitu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kecuali mendidik dengan baik. Caranya kayak yang lain-lain lah. Biar enak. Ini kok retak-retak ini gimana sih? Duh. Oh gambar. Bayangan. Kayak yang lain-lain lah. Enak kok ya. Ya. Jadi sebelum Anda ngeceh-ngeceh. Kamu harus beragama dulu. Nah saya itu sudah memahamin. Kecuali Anda mengajarkan saya yang baik. Jokore. Kamu harus ketuhanan dulu. Memahamin ketuhanan. Nah baru gue salutin. Baru gue salutin. Kamu. Apa? Membangga-membanggakan agama. Kalau sifatmu ini tidak jujur. Dan tidak bijaksana. Bahwa sama aja. Semua itu dari sifat. Kalau sifatmu masih ngibul dan nipu. Ya ngapain. Maka ini pahamin dirimu diru. Pahamin jati diri kamu sendiri. Ya kan. Baru Anda boleh ngeceh ke orang lain. Jangan mentang-mentang. Oh orang ini diem. Tidak mau ngomong di depan saya. Berarti dia tidak tahu apa-apa. Jangan. Anda belum bisa melihat isi hati si ACB. Anda juga umurnya baru kemarin sore. Istilahnya makan rasa garam itu belum seberapa. Kalau dimanapun tempat. Kalau ada orang yang datang ke tempat orang. Itu dia bilangnya juga santai. Tidak mau. Tidak mau mendahuli yang punya rumah juga. Tidak. Mana yang tadi orang Hongkong tadi. Aduh. Tidak ada orang Hongkong tadi. Hilang. Irja mau. Kan Hongkong dia. Orang aja sama dirinya sendiri bingung kok. Bingung dengan sendirinya. Nyuruh-nyuruh orang. Lucu kan. Sebenarnya baikin dulu dirinya. Kalau sudah baik. Baru Anda menyuruh orang lain tuh suruh baik. Orang lain suruh baik. Dirinya aja belum tentu baik. Kan gitu. Jangan ngandalkan. Oh saya ini. Nasabnya dari ini dari ini. Jangan pamerkan nasab. Nasab kamu pamerkan. Kalau sifatmu hanya. Ngibul-ngibul. Cuma percuma. Malu-maluin nenek moyang kamu. Kalau bener Anda. Nasabnya dari sana. Ya kan. Orang itu gak usah pamer nasab. Gak usah pamer gelar. Kalau sifatmu nurut. Dengan jalan yang baik. Orang ini akan menilai dengan sendirinya. Ya kan. Orang ini akan menilai dengan sendirinya. Tapi kalau kamu menontonkan. Menjumplikan. Atau menggambarkan dagelan terus. Ya sama aja. Akan menggambarkan dirimu sendiri. Menjadi begitu. Ya manfaat dari mana. Ya bagi orang-orang. Ya gak pahamu. Ini. Turunan wali. Gus Nur itu wali debus. Oh kalau Gus Nur malang. Saya tahu. Ya sekarang ada di. Daerah. Apa. Sulawesi sana ya. Gus Nur. Gibal. Itu saya tahu. Kalau pemain-pemain debus saya kenal. Gus Nur malang ya. Oh darah manjen malang. Sampai mana itu. Semoro sewu. Sumber manjeng. Pemain-pemain debus saya kenal. Budaya Jawa dulu. Saya masih kenal semua. Karena saya dulu bergabung di dunia debus juga. Bahkan grup-grup WA-nya di debus itu masih banyak. Kalau ahli debus. Kalau ahli debus. Master debus. Clanner debus. Pasti akan memahamin. Yang keris masuk di tembok. Tanpa disentuh. Apalagi gampang. Ada sih. Gue tinggal nempelin tangan. Nge-keluar keris. Semua itu teknik. Terus caranya gimana mas. Oh caranya ada gimmicknya. Khusus dulu. Ada gimmick dan caranya. Yang harus dipraktekan. Dengan kecepatan tangan. Pisu dibekar. Di bawah pegang. Langsung kebakar. Bakur burung. Bakur burung. Tidak kebayar semua. Ya kabur. Ya Allah. Orang stress. Banyak yang percaya. Memang dunia ini dunia terbalik. Orang benar dibilang numpang tenar. Dibilang. Apa itu. Namanya apa itu. Yang. Kalau ngeceh-ngeceh. Kalau. Mereka-mereka ngomong ini. Di buah katanya. Mereka-mereka itu. Kalau ngomong di buah numpang tenar. Justru orang yang menyampaikan kebenaran. Memang pahit rasanya. Makanya. Di Jawa. Di Panusantara ini. Terkenalnya pahit. Pahit lidah. Macapahit. Nah. Memang harus pahit. Karena disini. Gudangnya pahit. Anda sendirilah. Pasti bisa mengalami. Anda kalau menyampaikan kebenaran. Dan kejujuran. Pasti. Banyak orang yang tidak suka. Karena apa. Anda harus sabar. Menghadapi orang-orang yang tidak memahamin. Karena mereka ini. Benar-benar tidak paham. Para penonton ini. Benar-benar tidak paham. Jadi kita sampaikan tipis-tipis. Jangan dimusuhi. Kalau saya memang enggak. Mau Anda komentar baik. Monggo saya. Dukung. Komentar jelek. Monggo saya doakan. Supaya Anda cepat sadar. Kan gitu aja. Kalau saya. Karena mereka-mereka sejati-jati tidak paham. Panas dingin ya. Anda mengumpulkan orang. Mau apa. Saya sudah tahu saya. Tujuan Anda kemana. Orang yang datang itu siapa. Saya sudah tahu. Maka sudah saya katakan berkali-kali. Apa yang Anda sampaikan. Kemana tujuannya. Saya sudah memahamin. Sumber lawang. Sumber lawang. Ya memang. Ognum perdukunan dimanapun tempat. Kalau dibongkar rahasianya. Dia akan ngeles saja. Akan ngeles. Dua akan membawa-membawa nama agama. Kedua. Dia akan membawa sumpah demi Allah. Itu rata-rata begitu. Itu memang ognum perdukunan begitu. Cara ngelesnya begitu. Itu sudah. Saya dengar sudah bertahun-tahun. Hampir begitu. Sama-sama ilmu sulap. Sama-sama ilmu debus. Diklaimnya. Walau lah kalau Jokowiare itu cuma settingan itu hanya trik. Itu teknik. Oh iya. Sudah saya katakan kalau saya pamer golok yang saya bacok-bacokkan itu hanya teknik dan trik yang saya pamerkan di konten Youtube saya. Sama 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 yang dipraktekkan di sono-sono itu sama. Semuanya juga teknik. Sama juga teknik. Teknik itu sebenarnya hiburan. Untuk menghibur Anda supaya Anda tidak sepaneng. Kayak si opa itu ngeluarkan aji gembala geni. Itu kan gimiknya ada di tangan sini. Yang beli di 150 di Lazada dia belinya. Pencet. Keluar api tangannya itu. Itu pakai gimik. Gimiknya dulu pernah dibongkar sama pesulap merah itu. Kalau saya ngomong begini Anda jangan sakit hati. Karena apa yang saya sampaikan itu nyata dan bisa dibuktikan. Kalau kamu hanya framing komentar begini begini begini. Alah percuma. Kecuali Anda harus telepon saya. Jokowiarek. Lu ngomong begini begini. Kalau kita yuk kita buktikan di mana. Kamu merapat. Nah saya akui jempol kamu. Saya pasti datang. Mau kelapa yang dipegang langsung keluar duitnya. Gampang. Kelapa yang diginiin langsung keluar dalam keluar kunci. Gampang. Iya kan? Eh sorry. Gini loh sebenarnya kalau teknik katakan teknik. Hiburan katakan hiburan. Jadi tidak usah memancing seseorang untuk wah ini ilmu ahliqmah. Nah akhirnya orang lain ini berbondong-bondong datang ke situ. Nah kalau kasih mantra ini mantra itu semalam 4000 kali 5000 kali. Dibaca sore jam 8 sampai subuh. Bibir itu beri ilmunya gak masuk iya. Oh ilmunya teknik sulap kok. Dikasih mantra. Teru wiritan 5000. Sampai 10.000. Orang semalaman gak bisa tidur. Wirit terus itu. Mana ilmunya gak keluar-keluar. Ilmunya teknik kok. Teknik dulu ilmunya. Teknik sulap. Sini deh kalau kepingin paham. Saya tidak berani membongkar semua. Zaman dulu pernah saya bongkar 3 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Teknik perdukunan itu. Oknum perdukunan itu saya bongkar di channel youtube saya. Channelnya Joko Arek juga namanya. Cuma channel itu tidak bisa buatnya upload. Karena kena take down. Karena saya mempraktekan sebuah golok. Yang keluar darah keluar ini. Cuma itu teknik yang saya praktekan. Terus operasi orang yang di belak. Begitu sweat. Ambil apanya penyakitnya. Terus dilep lagi nih. Rapet lagi. Jadi itu ada caranya. Ada. Bukan keilmuan bukan. Ya keilmuan ilmu sulap gitu. Itu gampang. Bagi saya begitu gampang. Orang ditusuk. Sret. Nah. Barahnya langsung keluar. Itu pesonya kemana mas? Pesonya sebenarnya masuk ke gagaknya sini sebenarnya. Sret. Itu ada pernya di dalam sini. Ada pernya pencetit. Nah. Darahnya keluar dari pencetan itu. Sebenarnya simple. Belajar debus sama saya. Dua jam. Tadi master pulang. Cuma buat atraksi. Kalau orang ditusuk tembus masih. Ya. Gampang. Ada semua caranya. Ilmu itu apa sih mas artinya? Ilmu itu artinya pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman Anda luas. Pengetahuan Anda banyak. Disitu ilmu Anda tinggi. Ya. Jadi kalau Anda memahami tentang teknik sulap. Teknik debus itu juga keilmu. Pengalaman. Ilmu itu biasanya dipakai untuk atraksi-atraksi di panggung. Di saat ada acara apa. Yang meriah lah. Biar orang itu terhibur. Manusia yang sering menyebut kalimat. Demi Allah. Tanpa diminta. Nisaya dia sedang bersusta. Koirul Anwar. Paham ya? Cincin itu cuma. Ibatnya pemanis. Atau. Aksesoris lah gitu. Jadi gak ada kaitannya ke ilmu kebal. Atau gak ada. Bincin itu gak ada. Begitu ya orang percaya. Gila. Pikirannya gimana? Gelombang otak alfadetanetanya diputer. Elmu kasunyatanya dipakai. Karena Anda kalau menurut orang Jawa itu. Keturun orang Jawa itu harus mempunyai ilmu kenyataan atau kasunyatan. Anda sudah dibekali otak yang waras, yang kepengen bisa berpikir. Berpikirlah yang mendalam. Nyampe kamu menemukan jati diri Anda sendiri. Nah kalau kamu sudah berpikir ke dalam menemukan jati diri Anda sendiri. Anda akan terbuka semua wawasannya. Yang penting satu. Sifat jujur dan bijaksana. Harus memahami atau mempunyai sifat ketuhanan. Jadi Tuhan itu harus ada di otak kamu. Yang masuk Tuhan itu sifat. Sifat ketuhanan, pengasih, penyayang, pemaaf, dan pemurah. Nah terapkan di pikiran Anda atau di hati Anda. Nanti kamu enak, adem mayum. Gemah ripah lo jinawi. Nah disitulah surga yang sebenarnya. Anda dipamerin surga neraka sudah ketakutan. Jadi surga neraka itu sifat dan tingkah laku kamu sendiri itu. Makanya doktrin-doktrin di luar itu memang bahaya. Kalau Anda tidak bisa memahamin bahaya. Waduh bahaya doktrin-doktrin. Doktrin itu kata-kata yang disampaikan ke telinga orang. Itu doktrin namanya. Nah ini Anda merespon, memahamin kata-kata itu. Mengiyakan. Yaudah masuklah ke alam bawah sadar Anda. Tanpa Anda sadari. Ya Anda percaya terus. Nama kata-kata yang kamu respon tadi. Internet YouTube itu membongkar kebenaran. Adanya internet YouTube. Akhirnya orang akan terbuka dengan lebar-lebar pikirannya. Awalnya tidak tahu teknik. Akhirnya jadi tahu teknik. Awalnya tidak tahu dia itu pendusta, penipu. Akhirnya Anda tahu karena dibongkar lewat internet YouTube ini. Media yang menyampaikan gaib yang sebenarnya adalah internet YouTube. Karena saya ngomong begini Anda bisa nonton di luar sana. Ini kan gaib sama saja. Zaman dulu namanya telepati. Zaman dulu sekarang namanya telpon. Telepati sama telepon apa bedanya sama? Telepon dan telepati. Ya kan? Kalau dulu telepati kita harus medit dulu meditasi. Pikirannya menyatu ke si A, si B. Gambarnya si A. Bajunya si A. Baru kita menemukan. Kalau sekarang pencet nomernya, telepon diangkat. Sama telepati sama telepon. Loh Anda kalau mengiakkan orang-orang yang kayak begitu. Hanya dipamerin teknik-teknik kamu udah. Wah! Wah! Ya Allah! Ilmu Allah di nempel ke tempat gusnya. Ketempat ustadznya. Ya kalau itu ilmu. Kalau itu teknik. Nah kesalahannya di situ. Jadi makanya jangan langsung klaim dia itu. Wah! Dia turang sakti orang wali. Jangan. Pahamin dulu cara kerjanya. Pahamin dulu cara tekniknya. Anda pasti mengetahui. Hehehe. Ya. Sekarang tuh banyak kok oknum ustadz dobol. Gus dobol. Bahkan oknum kiai-kiai pun banyak yang dobol sekarang kok. Bener banyak. Itu demi apa? Demi ini. Ujung-ujungnya apa? Duit. 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 Gemanapun aku membawa duit. Motor pun aku perlu duit. Hehehe. Gak ada di pamerin dobol-debolan. Sudah wah. Luar biasa sih dobol. Gak ada. Karena anda gak paham. Saya menyadari. Karena anda gak paham. Kecuali anda paham pasti akan mengetahui. Jadi saya tidak menyalahkan anda juga. Walaupun anda mendukung mati-mati yang. Ya gak apa-apa. Karena anda tidak memahami. Makanya tingkat spiritual yang tinggi yang normal. Itu bisa dibandingkan 1 juta dibanding 1. Di Pulau Jawa ini. Ada pendobolan 10 ribu. Nah spiritualnya cuma 1. Padahal ini menyampaikan dengan kebenaran kepada si dobol ini. Tapi dihujat 10 ribu orang. Itu wajar. Karena yang paham itu 1. Yang gak paham 10 ribu. Jadi orang pinter ini memang luar biasa. Pinternya pinter kebelenger. Pinterin temannya. Ya namanya orang pinter begitu. Makanya jangan belajar jadi orang pinter. Belajarlah jadi orang yang mengerti. Nah ya. Kalau anda belajar jadi orang pinter. Gua jamin anda jadi penipu dan pendusta. Sama sama orang santri-santri itu. Belajar di pondok kepengennya bisa menghilang. Tling. Belajar di pondok kepengennya bisa terbang. Ngaji kakak. Solat kakak. Bisa kepengennya puasai nih. Puasai tuh. Puasai. Emang yang menyambahmu apa? Orang kalau belajar di pondok. Tujuannya kepengen bisa menghilang. Bisa kebal. Gua jamin. Anda pulang dari situ. Jadi dukun penipu. Saya jamin. Karena di pondok itu tidak pernah mengajarkan ilmu. Menghilang ilmu ini. Enggak. Anda kalau belajar tentang kanuragan itu datanglah. Pendekar. Jawara. Nah itu gudangnya dia. Gudangnya itu ada di pendekar. Jawara. Pasti anda dilatih fisik dulu. Pencak dulu. Pernapaksan dulu. Gembleng sejati yang di situ. Bukan cuma. Bisa sati ya. Enggak ada di mana. Enggak ada. Enggak ada. Kayak begitu enggak ada. Orang disuruh. Solawat. Wiritan. Untuk menentramkan pikiran rasa dan hati kita. Tidak ada tujuan aneh-aneh. Ya. Kalau anda. Wiritan. Pengen kebal. Pengen bisa terbang. Kebal mbahmu. Itu kamu udah salah. Nari orang. Nari guru udah salah. Orang kamu disuruh solawat. Disuruh wiritan. Biar tenang. Pikiran kamu itu loh. Biar adem. Jadi biar enggak ngerangsang. Kamu punya tujuan sonok. Tujuan kesono yang enggak pasti itu. Bukan wiritan buat pamer. Begini. Begini. Mus mental. Alah. Saya ketawa. Kalau ngeliatin ini orang gimana. Kalau yang didorong mental dos. Nah itu permainan sugesti alam bawah sadar. Mainnya hipnotis. Nah itu saya percaya. Kalau didorong mental hipnotis. Karena sejatinya tenaga dalam alam bawah sadar itu ya sugesti hipnotis. Cuma itu tidak bisa berlaku ke semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa disugesti atau bisa dihipnotis. Sugesti masuk ke seseorang. Nah hipnotis bisa berlaku. Set. Tinggal mainkan. Mau mental ya mental orang. Itu pun enggak usah pakai yang tanda yang punya. Enggak. Cuma kayak pikiran. Hanya pakai pikiran doang. Memusatkan pikiran. Rasa. Hati kita. Tiga-tiganya itu pusatnya tiga itu bisa menyatu. Tiga dimensi. Nah Anda bisa mendorong orang mental. Tapi itu sugesti. Itu hanya berlaku kepada orang yang tertentu. Enggak semua orang bisa didorong mental. Enggak. Ya. Jadi kalau kamu ketemu begitu. Jangan heran. Jangan kaget. Oh. Karena orang didorong itu sugesti hipnotis. Bukan ilmu ini. Bukan ilmu ini. Nah takutnya Anda ketemu begitu. Suruh biaya juta-jutaan. Ya udah hancur. Mending Anda ikut pendidikan di semua kabupaten. Daerah kamu masing-masing ada. Anda ikut pelatihan bunda mentalis. Ya kan. Nah situ banyak. Tentang sugesti hipnotis. Surabaya itu gudangnya hipnotis. Itu Anda akan menemukan jati diri Anda. Oh ternyata ilmu itu hanya pikiran. Keilmu yang halus itu ternyata hanya halusinasi. Oh ternyata ilmu batin itu hanyalah. Kalau kita membayangkan. Anda bisa membayangkan pocong. Membayangkan hantu. Kan Anda bisa kan. Imajinasi pikiran Anda. Nah itulah. Yang disebut indigo. Anda bisa membayangkan. Sono-sono-sono. Hantu setan pocong. Mata kita tidak bisa melihat. Tapi hati kita dan pikiran menggambarkan. Itu sebenarnya permainannya di situ. Paham itu lor? Biar tidak halusinasi. Kita ngopi dulu. Biar enak. Saya itu sudah saya ceritakan dulu. Saya dari umur 16 tahun itu banyak ditipu oleh oknum perdukunan. Saya pribadi. Nyampe saya gelar serpikir itu banyak tuh. Yang ikut al-hikmah. Yang ikut karomah. Ikut. Wah setetek mbunnya eko ya. Ya semuanya tuh. Kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke jati diri kita sendiri. Perbuatan lah. Perbuatan kita baik ya. Nerimanya baik. Perbuatan jelek ya. Nerimanya jelek itu doang. Jadi kalau kita meniru di film-film. Saya jamin gak akan ketemu. Makanya di sini banyak pencak-pencak selat itu ya. Itu yang memang yang bagus di situ. Yang memang luar biasa ya di situ. Mengolah fisik, batin, pikiran, rasanya ya lewat. Kanuragan itu. Fisiknya diolah biar kuat. Nangis tonjukkan orang biar kuat. Nah itu sebenarnya yang benar. Kalau sulawat. Itu buat nenteramkan pikiran batin kita. Gak ada tujuan kita mau kebal. Mungkin gak ada. Gak ada itu. Orang kebal itu sebenarnya orang yang paling kuat. Kebal itu bukannya kebal kita dibacok gak mempan. Enggak gitu. Orang kebal itu banyak. Kebal malu juga ada. Ya kan? Kebal itu bukannya dibacok. Gak. Langsung gak mempan. Semuanya mempan. Tapi lukanya itu bisa teratur lah. Kalau fisik anda kuat. Daging anda kuat. Kadang-kadang kan bisa mental dibacok gitu. Kalau orang yang sering pernapasan. Sering mengolah fisik. Ya kalau ada ilmu yang didorong mental dibacok. Gak mempan. Cuma membayar 10 juta. Ya itu uang kaya-kaya itu kebal semua. Nah buktinya praktis sih. Bila diri MMA itu gak mengikuti ilmu yang didorong mental. Yang mengolah fisik. Mengolah batin. Mengolah rasa. Kalau ada ilmu yang didorong mental. Cus. Itu kan sugesti. Bahkan sugesti itu jarang bisa masuk ke seseorang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Membaca ini kuat ya. Pencak dor ke diri Jawa Timur itu. Belajarinmu kayak begitu semua. Mentor. Loh temen saya itu banyak yang pencak dor. Memang dia setiap hari ngelatih fisiknya kok. Itu mah bukan halu-haluan. Bahkan makanannya diatur. Cara makannya. Banyakin makan buah. Dopingannya apa kalau gue pengen tahu. Diwul dopingannya. Mereka-mereka itu konsumsinya diwul tuh. Kalau gue pengen tahu. Gaplek yang dikeringin itu loh. Wah itu. Energinya luar biasa vitaminnya. Minumnya daun papaya. Kumir. Temulawak. Untuk diri Kang. Siap. Livia. Kalau kamu belajar yang aneh-aneh. Coba buktikan. Satu aja ke ilmuannya. Katanya kamu begini-begini. Bisa orang mental. Kamu baca ini. Baca ini. Kamu bisa terbang. Coba buktikan. Satu aja. Seluruh loncat dari depan saya ke depan. Terbang gak? Paling patah halinya kan. Ujung-ujungnya ya Pak. Duit. Duit. Gemanapun aku mencari duit. Gak boleh pun aku cari duit. Ilmu ikhlas. Nah ilmu ikhlas itu. Ilmu ikhlas. Ilmu yakin. Nah itu sebenarnya keilmung disitu. Suruh bantu. Apa? Kondisiin kap. KKB di Papua. Di Brondon mudarnya sampai sana. Pokoknya mau kebalnya hapus-hapus. Bahwa ke sana. Tembak gundulnya. Nah ini bagus nih. Ngomong-ngomong Papua. Saya malah inget. Nah kalau ilmu kebal. Ada. Kalau ilmu diserang mental. Ada itu. TNI itu tuh. Isi itu. Biar ngelawan. KKB yang kuat gitu loh. Kalau enggak kamu diajak ke sana. Garda terdepan. Saya perang berani mati. Saya perang berani mati. Ini mau goblok. Perang itu berani menang. Jawabannya. Saya berani mati. Mati beneran. Ucapan kamu udah ngomong aku. Perang berani mati. Perang itu berani menang. Saya perang berani menang. Enggak gitu. Jawabannya udah. Wahyu. Kita udepan. Berani apa? Sukang berani mati. Mati beneran. Orang kan ngomongnya begitu rata-rata. Bukan berani menang. Tapi berani mati. Ya udah. Mati beneran. Jawa apa jawabnya ya? Sering banget itu saya mendengarkan. Wahyu jihad berani mati. Aduh. Mutar beneran. Gue jamin kamu. Ini orang jihad berani mati. Mati beneran. Ilmu kebal memang ada. Tapi gak dipamerkan. Iya. Saya udah paham. Ilmu kebal memang ada. Tapi ilmu kebal yang asli itu berfungsi di saat kita kepepet. Kepepet. Atau mendesak. Nah itu akan keluar dengan sendirinya. Perang itu mental. Petarung. Apa mental pembunuh kan? Kok ilmu mental-mental itu kalau kamu yakinin. Aduh gue jamin hancur kamu deh. Itu hanya ilmu sugesti. Hipnosis. Kita main sugesti dulu ke seseorang. Sugesti masuk. Hipnotis bisa berlaku. Suruh mental. Dorong yang mental. Tapi ilmu itu tidak semua orang berfungsi ke musuh-musuhnya. Kecuali Anda percaya kodam. Nah itu gampang disugesti. Percaya. Oh ayat ini ada jennya. Ada pendampingnya. Nah orang-orang begitu gampang kita mainkan. Alhamdulillah bawah sadarnya. Terus kamu sering ke tempat angker-angker. Begini-begini. Kalau disini ada hantunya. Ada jennya. Orang-orang kayak begitu. Yang gampang kita mainkan. Yang gampang kita mainkan. Ya mudah-mudahan kawan-kawan memahami apa yang saya sampaikan. Saya itu bukan benci kepada seseorang oknum perdukunan di luar sana. Enggak ya. Saya bukan benci. Saya meluruskan jalur-jalur mereka. Yang notablenya mereka itu sebenarnya sudah memahami. Tapi kenapa dibelajarkan kepada orang. Berarti mengajarkan kekembelungan. Saya tanya ada kodamnya gak yang mana tahu. Kamu sendiri yang punya kalau nanya saya. Oh saya itu tidak bisa terawang pakai kodam-kodam. Kodam itu tak kempus. Hilang. Kodam ya apa kodam. Kalau saya punya kodam ya buktikan kodamnya suruh nyangkul di sawah bisa enggak gitu loh. Kalau memang punya kodam. Wah kodam saya membantu saya bisa begini. Coba kodamnya suruh nyangkul di sawah kalau enggak suruh beri rokok di warung. Dapat enggak kodamnya itu. Siap Mbak Dwi Yaisah. Waalaikumsalam. Kodam itu kan bahasa Arab. Artinya pembantu. Pembantu yang kelihatan. Maksudnya gitu loh. Pembantu yang kita suruh-suruh namanya kodam. Anda di rumah punya pembantu itu bisa disebut kodam. Nah sekarang disalahgunakan oleh oknum-oknum pergugunan tukang hibul itu. Kodamnya harusnya pembantu itu loh. Kalau kodam Anda yang enggak kelihatan menang bisa disuruh. Itu orang halusinasi. Ya kalau memang disuruh ya suruh nyangkul di kebun. Suruh beli rokok kodamnya kan enak itu loh. Kalau memang kodam bisa disuruh. Saya akan memelihara kodam. Kodam itu hanya ilusi pikiran Anda. Kalau Anda menyakinin diriku ada pendamping harimau. Kalau kamu yakinin ada ya disitu ada. Tapi orang-orang yang percaya kodam gampang kita mainkan. Hati-hati. Jangan percaya ya hal-hal yang klenik yang tidak pasti. Akan berbahaya pada dirimu sendiri. Satu kodam pada latihan. Nah itu kodam jaya saya percaya kalau itu. Lidur ngeblak gue. Tuh kodamnya berkaki empat gue. Saling menjalurkan lidah. Ya kalau kodam bisa disuruh ya tentara itu akan memelihara kodam. Kasih AK-47 bawah itu kakak AB sana. Biar perang kodamnya. Adanya kodam berawih jaya. Tukang perang. Anda kok mau-maunya dipamerin kodam. Suruh beri mahar. Nah kodam yang gak jelas. Gak bisa dilihat. Hanya katanya-katanya. Katanya kodam ini bisa begini. Bisa begini. Tapi gak bisa dibuktikan sama Anda. Tapi Anda percaya. Berarti kan itu gemblom yang sebenarnya. Maaf Kang Joko kalau di Banten insya Allah gudangnya ke saktiang. Tetapi tidak dipamerkan ademayam saja ya Kang. Siap Mbak Dewi. Bantennya mana. Banten sampai daerah Malimpin, Pasir Putih, Kanekes, sampai suku Dalem, Kibiyo, Banten. Darah Pandegelang, Batu Bantar. Atau Gunung Mencana. Saya paham di sana. Saya lama di sana dulu. Bahkan saya dulu belajar debus di sana. Darah Kanekes. Jungkulon. Teman saya orang Malimpin, orang Badui itu banyak. Tapi buat hiburan dulu saya. Kalau orang Banten pasti paham lah. Malimpin itu loh gudangnya. Dwi Aisyah, Banten pada rincang. Tempatnya ilmu gebalah dan para Jawa Arab. Pada rincang. Pada rincang dulu yang gempa itu ya. Tempatnya Abah Menel. Tidara Malimpin itu ada memang orang jawara. Tapi orangnya enggak main YouTube. Enggak pamer-pamer. Enggak. Nah, percaya itu sama yang sang pencipta. Jangan percaya sama kodam. Anda memahamin enggak itu sedulur? Aji Pancasona. Nah, sebenarnya Aji Pancasona itu kan sebenarnya sanek Pancasona itu. Diambil dari makna kata Pancasila. Pancasila sama Pancasona apa bedanya? Nah, orang kalau memiliki Aji Pancasona berarti akan memahamin tentang Pancasila. Nah, terapkan tuh arti-arti Pancasila itu. Itu yang sebenarnya Aji Pancasona. Aji Pancasona itu Pancasila itu loh guys. Bantennya Ujung Kulon. Kulon ya Malimpin. Saya itu dulu belajar debus. Pertama di Gunung Mencana. Pertama itu dua minggu. Terus dibawa teman-teman saya orang BPKB Banten. Akhirnya ke daraka naik kesan. Nah, disitulah baru aku menemukan. Oh, ternyata ini banyak tekniknya, banyak triknya disitu. Saya paham itu. Jadi saya, oh ternyata saya zaman dulu pernah ditipu ini, ini, ini. Nah, yaudah biarin aja. Begitu ya dulu ya. Terima kasih Mbak Dewi, Kairul Anfar, setting yang. Sudah hampir satu jam. Gunung Mencana, desa Luikopo. Tau daerah Luikopo segaranya ini. Orang situ juga kali ya. Puja Serang. Wah, Puja Serang sukanya dugem ini. Namanya aja Puja Serang. Oh, dari Pandekilang masih setengah hari ya. Berarti darah rawayan ya. Ayo, yang sadar. Sadar dulu. Anda kalau nggak percaya, belajarlah debus lah. Belajar debus, bahasa sulap, belajar sugesti hipnosis. Nah, disitulah gudangnya keilmuan dari situ. Anda akan memahami nanti semuanya dari situ. Disitu bukannya budaya doang akan diterapkan tentang spiritual, paranormal, metafisika, masrah santet, pelet, dendam, hipnotis. Ada disitu semua. Di tempat budaya itu. Kalau Anda bergabung di budaya, pasti senior-senior Anda akan mengajari tentang kehidupan yang nyata. Nah, bukan halusinasi dan bukan ilmu katanya-katanya-katanya. Anda akan dikasih pemahaman tentang kesunyatan. Oke, sudah satu jam. Anda ingin tanya-tanya yang rahasia, bisa langsung di WA. Nomor saya ada di bawah deskripsi. SMS saja bisa dibantu dengan komentar-komentar lewat WA. Kalau ada yang mau tanya, kalau enggak ya kita bersahabatan, pertemanan, persaudaraan. Hindari kawan-kawan di luar sana yang sering praktek-praktek. Yang dipamerkan, yang dijual-belikan, hati-hati. Hati-hati. Keilmuang yang dijual-belikan, hati-hati. Pahamin dulu, selidikin dulu, sebelum Anda melangkah. Takutnya Anda kena sugesti hipnosis. Akhirnya Anda terkuras, harta peda Anda, dan Anda akan pelonga-pelongo nantinya. Kalau sudah kena duit yang Anda habis, pikiran Anda pasti akan bingung kemana mencari duit itu. Benar-benar di dekat orang Baduy aku, kan, Joko. Oh, dekat Baduyo. Kampung Sona Cibiyo. Kampung Cibiyo. Kalau ada orang yang pamer kayak lemuang yang dijual ya, sekali lagi. Harus kamu selidikin dulu, hati-hati. Tentang pengobatan, Anda pakailah herbal atau daun-daunan yang ada di sekitar Anda. Tapi kalau sebelum minum herbal, Anda paling bagus pegam dulu, keluarkan darah kotor untuk menghilangkan penyakit yang ada di sekujur tubuh Anda. Karena penyakit itu rata-rata 90% menyerangnya ke darah. Begitu, durur. Sudah satu jam lebih. Saya akhiri dulu sampai sini, besok kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Selamat malam.